Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala syafil ambiyai wal mursahid Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa shohihi ajima'in Ketemu lagi dengan Mr. Tem Dengan uraian-uraian ilmiah tinggi Tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta ilmiah Bertempat di Kampus Talem Marifat Papua Manowari Judul yang kita angkat kali ini adalah Harusnya ulama-ulama dunia itu memperbaiki cara praktek sahadatnya Bunyi sahadat adalah Ashadu ala ilaha illallah wa ashadu anna muhammadin wa sallam Bunyinya ya Nah tapi prakteknya ini Kata ulama-ulama dunia Sepakat ini Ada dengan mengucapkan bunyinya Padahal bunyinya adalah bersaksi akan Allah dan Rasul utusan Berarti kau saksikan adalah utusan yang di Zamanmu sendiri Yang kau saksikan adalah Allah tapi lewat utusannya Clear ya Nah karena ulama dunia itu gak tahu dimanakah utusan yang sekarang Maka kesepakatan mereka Kemudian menggeser praktek sahadat adalah dengan Mengucapkan Itu fatal ya Fatal Karena satu ya Sebetulnya sahadatmu gak sah Mengucapkan bukan bersaksi Saya punya anak ya Yang baru lulus SMA di Jogja Bisa kau saksikan anakku Gak mungkin Harus ketemu dulu Yang mana anakku Kan gitu Baru kemudian orang Melihat dan bersaksi Oh itu loh Anaknya Mr. TM Ya tak Nah gitu Ucapan itu gak pernah bisa menyaksikan Kalau belum pernah ketemu Ya apa gak Menyaksikan itu setelah ketemu Baru Oh itu toh Nah itu lah Jadi Ini ulama dunia ya Hampir semua Hampir semua ya Nah Ini tinggal ditimbang ya Mana yang benar Versi yang Mr. TM Atau versi ulama-ulama dunia Nah Saya sampaikan Saya berbeda dengan praktek Sahadat Anda ya Anda ulama-ulama dunia Mengajarkan sahadat Prakteknya adalah dengan Mengucapkan Aku bersaksi Dengan gelas ini Tapi gak ada gelasnya Lucu ya Lucu Aku bersaksi Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Tapi gak disaksikan Lucu gak Lucu Ucapan Beda dengan menyaksikan loh Menyaksikan Gak harus diucapkan Betul gak Menyaksikan Boleh juga di ucapkan Diucapan boleh juga ya Tapi yang jelas Saratnya harus Menyaksikan Diucapkan boleh Gak diucapkan juga Boleh Tapi yang wajib Harus menyaksikan Saya undang ya Ulama Kiai Ustadz Habib-habib Mursid yang KW-KW duniawi ya Tunjukkan Kalau kalian itu Punya ilmu Kalau gak bisa Mengilmikan ini Tolol kalian Ya bukan Tolol Sudah goblok Longor Tolol Sesat Menyesatkan orang Kalau saya yang salah Kan tinggal ditangkap polisi Misalkan saya ini Menyesatkan Banyak orang Atau mengajarkan Atau sesat Atau apa ya Sada saya Berbeda dengan anda ya Tinggal diuji Diuji Apakah saya itu Menyaksikan Atau mengucapkan Tapi dari dulu Sampai sekarang Saat itu adalah Menyaksikan Atau bersaksi Nah kalau menyaksikan Boleh dengan ucapan Juga boleh dengan Tidak pakai ucapan Wajibnya adalah Mengu Menyaksikan Ya Misalkan ya Boleh gak Bersata dengan Aku bersaksi Bahwa ini adalah gelas Boleh gak Boleh Atau Boleh gak Boleh Oh boleh Atau diantok Boleh Mengucapkan atau tidak Itu tidak wajib Betul gak Yang wajib adalah Ini harus ada Disaksikan Ya apa gak Ya apa gak Ini logia ya Nah bagaimana Kalau orang menyaksikan Tapi gak ada disaksikan Goblok Saya tunggu ya Guys ya Ada berapa juta Di ulama Kayak Ustadz Gus-Gus Yang Mereka Menyesatkan Agama ya Dengan praktek Sehatatnya keliru Kami undang ya Saya yang salah Atau Anda yang salah Tapi kalau Saya tetap Mengibarkan Taklima Arifat ya Berkembang pasar Dimana-mana Dan gak digugat Gak dibantah Ke ilmiahannya Berarti Saya yang benar Dan Anda yang Tolol Kan gampang Ini PR ya Buat Ulama Kihai Ustadz Habib Gus Atau Mursid Yang kami-kami palsu Yang dunia ya Terangkan ya Apa yang harusnya Kau saksikan Dalam sadatmu Nah ini dia Sekali lagi ya Kalau saya bersaksi Boleh gak Saya misalkan Menucapkan Aku bersaksi Bahwa ini adalah Geras Boleh gak Boleh Atau Boleh gak Boleh Atau Diam aja Gini Boleh Mengucap Atau tidak Itu Tidak mutrak ya Yang mutrak Harus ada yang Disaksikan Berarti Berarti Islam Masih Tidak Sah Karena itu Rukun Rukun Soko guru Tiang Pondasi Bagaimana Kau ketemu Di Rukun Islam Yang lain Sementara Paling Dasar Sadat Kamu aja Gak Ngerti Dan Kau Ceramahkan Kemana Mana Bahwa Sadat Itu adalah Kita Mengucapkan Dua kalimat Sadat Goblog ini Silahkan Di Uji Ilmiahnya Dinalar Anak-anak kecil Ini gak usah Kita mempropesor Atau dokter Gak Gak perlu Anak Kelas Siapa Namanya Torik Torik Om punya Kucing Di rumah Bagus Namanya Habib Nama kucing Saya namanya Habib Bisa kau ingat Bisa kau Saksikan Kucing itu Kucing Om namanya Habib Lah kenapa Belum pernah Lihat Ini Anak kecil Terus berapa Ini Tiga SD Gak Mungkin Bisa Mengingat Gak Mungkin Bisa Bersasi Kalau Belum pernah Ketemu Itu dia Anak kecil Tapi sekarang Lulusan Pesantren IAIN S1 S2 S3 Profesor S.T.L.R. Ternyata Nalarnya Cuman Loser Pecundang Baru Sadat Inilah Kesesatan-kesesatan Yang dipropagandakan Ulama Sadat Sudah Menyimpang Silahkan Diuji Saya Menyimpang Atau mereka Menyimpang Kedua Mereka Karena Menganggap Rasul itu Tidak Ada Betul gak Rasul zaman ini Kur'annya Ada 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 Saya yang Menyimpang Atau mereka Menyimpang Bukan Bukan Jaman Jaman Orang Lalu Bukan Termasuk Juga Tentang Sholat Yang Mi'rod Katanya Mereka Yang bisa Mi'rod Cuman Nabi Muhammad Itu Menyimpang Menyimpang Adalah Angan 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 Sendiri Berarti kau Menyembah Angan Angan Namanya saja kau Namanya Allah Begitu Allah Akbar Tetap berubah apa Pekerjaan Utang Masalah Jemuran Kunci Motor Ngakunya Nyembah Allah Tapi Wujudnya Yang diingat Apa Ya itu Tadi Clear Ini Pembodohan Luar biasa Itu Sholat Padahal Dimana Mana Alis Sari Atif Bilang Mari Kita Sholat Berjamaah Tepat Waktu Datangi Masjid Itu Kan Ritualnya Kalau Bagi saya Ritual Sholat Yang gak Nyambung Kan Kata Allah Raka Kalau Bagi saya Itu Joget Seroi Semacam Pocok-pocok Tapi Seroi Ya gak 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 ada Gunanya Sama Sekali Apa Gunanya Sholat Kayak Gitu Dapat Capek Tekanan Ya gak Gak Happy Dapat Apa Dari Sholat Kayak Gitu Nyambung Gak Sama Al-Tala Satu Tata Gak Ngerti Apalagi Sholat Makanya Ini Ilmiah Tinggi Apa Yang Kau Ingat Dalam Sholat Allah Katanya Apanya Allah Kau Ingat Saya Bisa Mengingat Misalkan Ya Nah Ini Mengingat Kopi Ini Kopi Apa Tadi Kas Mana Kopi Toraja Rasanya Salah Kopinya Orang Kopi Pahit Saya Ingat Apa Rasa Pahit Berengsek Kan Saya Baru Sadar Gak Ada Gula Berengsek Pak Gus Man Saya Jadi Ingat Kopi Toraja Dikasih Pahit Saya Ingat Kenapa Telah Merasakan Coba Apa Gulungan Tadi Gulungan Apa Ini Coba Ini Saya Baru Tahu Ini Ini Abon Gulung Kas Papua Saya Baru Tahu Maka Saya Bisa Ingat Kenapa Saya Telah Lihat Wujudnya Dan Ketemu Fisiknya Dan Merasakannya Betul Ya Ini Adalah Tahu Tuna Tahu Abon Tuna Saya Baru Ketemu Di Sini Maka Saya Bisa Ingat Nanti Bisa Lihat Wujudnya Dan Rasanya Wujud Rasa Terlihat Dan Terasa Yang Namanya Panca Indra Itu Lima Makanya Panca Itu Lima Indra Indra Lima Indra Itulah Yang Membaca Dunia Wimu Ya Kalau Ada Orang Mengingat Tapi Tidak Memakai Lewat Ini Kira-kira Bagaimana Aduh Katanya Ingat Allah Katanya Ingat Namanya Nama Itu Cuma Nama Apa bedanya Anjing sama Tuhan Coba Anjing sama Tuhan Bedanya Apa Kalau Cuma Tau Nama Tuhan Bayangan Akal Yang Kongret Adalah Di dunia Yang bisa Kau Ingat Adalah Telah Ketemu Dengan Yang Ini kentut enggak ada wujudnya bisa kau ingat dari bunyi dan baunya ya apa enggak pocong bisa kau ingat dari penampakannya apa saja angin ini bisa kau ingat iya pakkus disini agak panas ya bisa aku ingat kenapa hawanya aku rasakan lima indera ini ya lah apanya Allah yang kau ingat ini juga kesesatan luar biasa jadi ulama-ulama syariah hanya mengajarkan ritualnya Allahu Akbar Bismillahirrohmanirrohim enggak nyambung akimi sholat lidhikri dirikan sholat dengan ingat nyambung akan Allah Ta'ala jika kau sholat tapi enggak nyambung atau lalai neraka bukan kosong loh ya kau sudah sholat tapi lalai dapat apa ngeraka kenapa banyak orang kok hanya fokus membahas sholatnya enggak pernah ada membahas nyambungnya ya kan bagi saya saya enggak mau kalau sholat enggak kenal yang Tuhan yang saya sempat enggak mau sholat bodo amat sama seperti kau seorang kurir mengantarkan paket ini misalkan ke dul kamit enggak tahu orangnya enggak tahu alamatnya enggak tahu ciri-cirinya enggak tahu sama sekali kemudian kau berangkat goblok enggak kamu ya goblok oh jelas enggak mungkin kamu menyembah Allah enggak tahu nur sifatnya enggak tahu alamatnya enggak tahu cara kesana enggak tahu jalannya kau tetap sholat goblok gak kau goblok ini kan gara-gara pola ulama-ulama endonya itu hanya ngetupur so-mong tok jadi ya silakan dibuktikan ya bahwa Anda tidak tolong gitu saja silakan ya kalimatnya Mr. TM ya menyampaikan saat itu bersaksi nah silakan silakan di uji ilmiahnya ya saya yang menyesatkan orang atau Anda yang tolong tapi kalau saya belum ditangkap polisi berarti saya yang benar walaupun saya berhadapan dengan sejuta ulama dunia sekalipun nyatanya dakwah tali marifat berkembang pesat saya tanya sekarang Pak Agus Pak Anggar sudah tahu wujudnya Allah Ta'ala sudah yang keras sudah maka bisa enggak kau ingat Allah lewat wujudnya bisa bisa dong wujudnya Allah adalah manusia yang di dunia loh ya kita enggak membahas Allah di langit ya paham ya nah mereka ini enggak ketemu siapakah walia mursida siapakah rasul minafusikum enggak pernah ketemu anak kecil saja kalau enggak pernah ketemu enggak bisa ingat kelas 3 SD coba suaranya dek biar masuk masuk youtube masuk facebook oh enggak berani malu anak kecil pemalu kelas 3 SD tapi dia bilang aku enggak bisa ingat kalau enggak pernah ketemu itu ketika indranya dengan indra penglihatan bisa jadi ingat kalau setelah mendengar ya merabat cium dan rasakan tetapi sifat Allah yang pertama adalah wujud maka wujud itu terdengar cium rapat dengan rasakan atau terlihat terlihat maka cocok enggak sehat untuk menyaksikan cocok tapi kau ingat barulah sifat wujudnya di dunia ya nah maka sehatan itu enggak mungkin berdiri sendiri Allahnya pasti kau saksikan Allah yang Tuhanmu itu lewat utusannya tapi yang di jamanmu sendiri saya tanya bisa kau ingat Nabi Muhammad yang di jaman 1500 tahun yang lalu enggak mungkin enggak mungkin enggak mungkin maka ya impossible ya kalau orang bersalawat atas Nabi enggak nyambung kalau enggak ada sambungannya sambungannya secara jasmani apakah kau pernah ketemu enggak apakah kau tahu wujudnya enggak enggak kalau teman tahu ceritanya itu jasmani ya nah kalau masalah rohani apakah kau pernah berbahayaan ilmu yang sama ilmu rohani dengan beliau kalau enggak enggak mungkin nyambung tapi kalau Pak Anggar Pak Kusman bisa enggak mengingat menyambungkan lewat gelombang rohani bisa rohani tidak di batasi ruang dan waktu ya ada enggak waktu dulu sekarang atau akan datang di alam rohani enggak ada nah itu ya berarti yang menyambungkan kita akan Rasulullah adalah lewat ilmu rohani ilmu rohani apakah ilmu yang diterangkan lewat ruang dan waktu tidak ilmu rohani adalah ilmu gelombang yang itu adalah lewat bayat terlebih dahulu clear jadi yang tidak di bayat tidak akan mengerti sahadat tidak akan mengerti iman dia belum islam juga belum beriman ibadah-ibadah kacau suntuloyung awur makanya mereka sesat lagi menyesatkan nabi ya sampaikan itu ya di akhir zaman nanti akan banyak itu orang ceramah agama tapi iman tidak sampai kerong cuma di coc tidak mungkin masuk kolbu tidak sampai nah ini zaman sekarang ya makanya ya disini kan banyak ulama-ulama dunia disini ya silakan dibantah ya kalau mau apa berhadapan dengan uran-uran ilmiahnya kami ya tali marifat coba terangkan tentang apa yang disaksikan betul atau tidak tadi logika saya ya kalau menyaksikan itu harus ada yang dilihat menyaksikan gak harus diucapkan tapi diucapkan juga boleh nah mengucap apa menyaksikan boleh gak ada mengucapkan kalimat jahat-jahatnya boleh atau oh gelas boleh gak boleh atau oh boleh gak boleh yang mutrak adalah harus ada ininya betul gak tapi kalau gak ada ininya itu namanya kesaksian bodong palsu coba tanyakan sama hakim aja lah ya hakim kalau ada saksi kan mesti tanya apakah pak anggar yang saat ini dijadikan saksi pada saat ini apakah pak anggar pada kejadian tanggal sekian bulan sekian tahun sekian tentang pembunuhan ini misalkan ini pak dul kamit di tkp alamat insikian-sikian bapak ini melihat dengan mata bapak kepala sendiri eh mata bapak eh mata kepala bapak sendiri langsung sadar dan tidak dalam keadaan paksaan oh tidak pak saya cuman bersaksi tapi katanya katanya ulama-ulama itu saya itu boleh bersaksi tapi gak ada yang saksikan coba apa kata jaksa coba kata jaksa aja loh coba ya saya ulangi ya ulama sekarang ulama dunia ya kan menyuruh orang praktek sadar adalah dengan bersaksi tapi gak ada yang disaksikan nah pak anggar sekarang jadi saksi apakah bapak melihat dengan mata kepala bapak sendiri dalam keadaan sadar dan tidak dalam keadaan paksaan oh tidak pak saya disuruh bersaksi tapi hanya gedar mengucapkan saya melihat bapak ini bapak ini tapi gak pernah melihat pak saya itu disuruh mengucapkan saja apakah kata jaksa coba coba eh gimana saksi bukan cuma palsu saksi gendeng ya gak betul saksi palsu kalau dia ada logika untuk mengarahkan alibi supaya terlihat asli ya kan ini sudah saya bersaksi tentang gelas ini gelasnya gak ini saksi palsu apa gendeng ya palsu ya gendeng Aku bersaksi Ini adalah gelas Terbuat dari beling Tapi gak disaksikan Goblok dan gendeng ya kan Sekarang begitu gak semua orang-orang Islam Islam-Islam yang tolol-tolol ya Bukan Islam yang ma'rifat ya Makanya kami bedakannya Agama yang ma'rifat Sama agama yang awur-awuran Tanpa metodologi Karena agama yang ma'rifat Itulah agama sebenarnya Awal utin mak'rifat dan akhir utin mak'rifat Kalau kau gak tahu caranya mak'rifat Kalau kau hanya tahu syariat Ojuk ngomong-nggomoh Pasti nyesatkan orang Berapa banyak itu Ulama dunia yang ngomong Akhir itu nanti, iya bukan Logika Memang betul ada kaya Nabi akhir itu nanti Tapi logika Nabi cinta surga neraka Masih hidup apa sudah mati Masih hidup Kalau ada orang sudah mati cerita Surga neraka namanya zombie Menakutkan bocah anak-anak Betul apa gak Nah Nabi sampaikan surga neraka saat masih Hidup Nah surga neraka ada di dunia apa di akhirat Di akhirat Di akhirat kata itu Ya apa gak Kenapa akhirat itu kok Disaksikan Dia di alami saat Orang yang masih hidup Lewat metodologi Betul Nah kalau kau gak lewat metodologi yang sama Dengan yang dilewati Nabi Kau gak akan ketemu akhirat Makanya Bagi mereka Ulama ke ustad Yang menganggap akhirat itu nanti Pasti mereka ini adalah Cuman tukang cerita Bukan praktek Nah kamu ya Nah gobloknya juga umatnya Ditanya Pak Gus Bisa Masak Lempok gak Lah kenapa Nah Lempok kita apa sih Nah semuanya gak tau kan Lempoknya saja gak tau Abangnya mau nanya Diajarin itu caranya Betul gak Nah inilah sekarang Ulama sekarang itu gak kenal Allah ya Ulama-ulama dunia Lah kok kamu kok belajar sama ulama Mudah begitu wan Goblok gak ini Ada ustad Ahli hikayat Tukang cerita Ada Gus Haha Gus yang tukang Bikin cerita ketawa ketiwi Gak ada isinya Ya tuh Ada Siapa lagi ya Buya Ardi Ya Buya itu bapak Bapaknya ahli dunia Bumi Ya omongannya sekitar Teori saja Ya Ada Buya dekur Buya tapi suara Kayak perkutut ya Ada Ustad Juas Buas ya Buas ya Yang Mendelik Ya Ustadz tapi buas Ya Bukan Kita gak nyebut nama orang kan Ya Ustadz tapi buas Kayak binatang buas Ya Ya seperti itu Akhirnya dogma aja Aduh kepala Karena apa teori Saya ya Coba ya Ini ada Tahu Tuna Nah Kalau saya praktek agama Saya makan ini Enak rasanya Saya udah tahu rasanya ya Udah praktek Ada orang Alih teori Itu Tahu Tuna Terbuat dari tuna Begini 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 Di masak Open Begini Begini Dia tahu Cerita Tahu hikayat Itu rasanya Lagi kejut Kira-kira Kamu percaya Dengan cerita Dia apa Percaya pengalamanmu Pengalamanmu Nah Itulah agama ya Kalau kau Cuman tahu teori Kapan kau alami Baru Sahadat gak ngerti Sholat gak ngerti Akhirat gak ngerti Rasul zaman ini Gak ngerti Tapi aduh teori Kalau saya Saya merasakan ini Asin-asin Guri ya Kalau ada orang Bilang Lagi kejut Ini asin Guri Dia gak percaya Gak tak urus itu Karem Gendeng Iya gak Kalau percaya Karem Gak percaya Ya weh Saya gak Ngeladani Debat Makanya Gak perlu Debat Kalau percaya Soko Gak percaya Gak popo Gak padai Gak percaya Gak popo Kalau Kamu percaya Dengan Sahadat Itu hanya Dengan Mengucapkan Kalimat Tak koreksi Kamu gak Gak popo Terus Sosat Ashadu Ala Ilaha Ilallah Ya saya Karemu Maksim Membunrah Kuih Dewi Itu Ngatanya Kamu Tidak Ngerti Yang Somba Gak 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 Logika Kalau Mr. T.M. Tidak Ilmiah Sudah Ditangkap Polisi Gak Gak Ngetes T.M. 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 Ya sudah Buku gak Ada kitab Atau saya yang betul Silahkan Di uji di Publik ya Publik Harus cerdas ya Aku Bersaksi Bahwa Tidak ada Tuhan selain Allah Dan aku Bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Adal utusan Allah Kira-kira Bisa gak Dengan ucapan Itu saja Tapi gak Diksaksikan Anak Tolol aja Masti ngerti ya Inilah ya Ulamanya Gak Ngerti Hanya Tahu teori Hanya Tahu Cerita Hanya tahu Bacaan Maka mereka Mengajarkan Praktik Sehat Dengan Ucapan Mereka Sesat gak Ini Sesat Menyesatkan Maka kita Perangi ya Jadi siapapun Yang menyesatkan Umat Di akhir zaman Ini yang membuat Pembodohan Luar biasa Agama bukan Lagi makrifat Agama Menjadi Cuma cerita Aduh kambing Aduh kepala Sekarang Jadi Kalau teori Sama-teori Sama-sama Dugaan Gitu Ini gak mau Kalah Ini pun Gak mau Kalah Kalau Perhatikan Sudah Aku merasakan Seperti yang Aku rasakan Kamu gak Perkati Sudah Gitu saja Gak perlu Depan-depan Gak perlu Ya Saya yang Tumbang Ataukah Ulama-ulamanya Benar-benar Kelihatan Tolol Goblok Ya Saya tunggu Ya Saya sudah Tolol-tololkan Ulama-ulama dunianya Dan mereka Gak bisa Membantah Menjawab Atau Menganulis Sama-sekali Ya Kalau Kamu ilmiah Kamu terangkan Di publik Sama-sama Bisa TM Live Satupun Gak ada Nongol Yang Nyinyir Banyak Tapi Berani Menjelaskan Ilmiahnya Gak ada Yang berani Ini Mudah-mudahan Umat Islam Menyadari Bahwa Praktik Sahadat Bukan Dengan Mengucapkan Kalimatnya Tapi Harusnya Kau Temukan Dulu Apa Yang Harusnya Kau Saksikan Dalam Sahadat Betul As Hadu Allah Ilha Ilallah Was Adu Anna Makhat Rasul Praktik Boleh Kau Ucapkan Boleh Enggak Tapi Yang Wajib Adalah Harus Kau Saksikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh